Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. PKTV Grecek Beneh Calon Bupati Kutai Kartan Negara nomor urut 1 Edi Damansyah bersama istri dan keluarga kompak berjalan kaki menuju ke TPS 22 Kelurahan Timbau, Kejamatan Tenggarong untuk menyalurkan hak pilih di mana calon petahana yang juga Ketua DPC Perjuangan Kutai Kartan Negara ini mengikuti sejumlah rangkaian yang ada di TPS dengan tertib. Dijumpai usai menyalurkan hak pilihnya, Edi Damansyah mengaku ada kegelisahan pada dirinya penjelang hari pencoblosan. Meski nampak tenang, Edi Damansyah juga mengaku tidak bisa tidur semalaman pasalnya ia memikirkan masa depan Kutai Kartan Negara yang ditentukan hari ini. Kutai Kartan Negara nomor urut 1 meyakini dukungan masyarakat Kukar akan mengantarkan dirinya bersama calon pasangannya Rendi Solihin meraih kemenangan. Semoga Gilkada Kutai Kartan Negara berjalan lancar, baik, dalam kondisi daerah kita aman, tertib, kondusivitas. Demikian Fairu Sabadi, PKTV Kutai Kartan Negara, Mewartaga.